Kepengurusan baru Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia periode 2016 hingga 2020 telah terbentuk. Nama legenda Bulu Tangkis Indonesia Susi Susanti terpilih sebagai kepala bidang pembinaan prestasi menggantikan posisi reksi Mainaki. Susi dipilih karena ia merupakan Sri Kandi Bulu Tangkis Tanah Air yang memiliki seluruh gelar, baik di level individu maupun berugu. Nah, pengalaman serta pengetahuan yang ia punya di jagad Bulu Tangkis Internasional diharapkan mampu menunjang tugasnya. Ini salah satu tugas Susi Susanti adalah membenahi sektor tunggal putri yang saat ini masih tertinggal dibanding sektor lainnya. Harus lebih ekstra, kita tertinggal tentunya harus lebih kan, latihan lebih, disiplin lebih, kerja keras lebih. Nah, yang terjadi saat ini ya mereka dalam zona nyaman, mereka juga ya mindset mereka juga kayaknya ya sudah lah cepat nyerah seperti itu. Hal-hal itu mungkin bukan cuma teknis saja, tapi di luar teknis pun itu harus ada pembenahan maupun... Untuk regenerasi atlet serta membentuk fondasi yang kuat dalam sekuat tim nasional Bulu Tangkis, Susi telah menyiapkan beberapa program. Diantaranya menghidupkan kembali pelatnas peratama dan melebarkan domain perkutan pemain serta pelatih dari seluruh Indonesia. Amin, teman-teman. Ada next Susi Susanti yang baru yang lebih berprestasi ya. Terima kasih.